Alasan utama admin membuat tutorial ini karena di setiap admin isolasi jamur teman-teman ya Walaupun pada awalnya ada yang putih ya teman-teman seperti ini ini kan putih nih Walaupun awalnya ada yang putih tapi lama-kelamaan akan menjadi hijau teman-teman Nah lama-kelamaan akan menjadi hijau seperti ini Nanti semua nasi-nasi ini akan menjadi hijau semua Akan jadi seperti ini jadi yang hijau ini nanti akan meluas Nah admin kepikiran apakah yang putih ini sebetulnya mati diserang oleh yang hijau ini Nah makanya dari situ admin ingin mendapatkan jamur yang berwarna putih Langkah ini supaya kita memurnikan mikorija supaya tidak terserang oleh jamur yang hijau ini ya teman-teman Supaya tidak terserang oleh jamur yang hijau ini yaitu jamur trichoderma Nah kita selamatkan yang mikorijanya Jadi untuk mendapatkan jamur mikorija yang simple Yuk ikuti tutorial berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini admin akan share ke teman-teman semua Bagaimana cara kita memancing jamur mikorija Tapi yang simple ya teman-teman Jadi mikorija cair tanpa nasi dan beras ya teman-teman Tapi ada juga kita menggunakan sumber karbohidrat Yaitu dari air kelapa Dan sumber pospat yaitu dari sarang rayap Karena mikorija itu selain butuh karbohidrat juga butuh pospat Mereka hidup berkoloni di sekitar unsur pospat ya teman-teman Karena tugasnya mikorija itu mencari air dan mencari nutrisi Terutama unsur pospat Nah teman-teman semua Ini bahan-bahannya ya teman-teman Pada video kali ini admin akan memangkas cara memancing mikorija Jadi kali ini kita tidak memancing jamurnya Tapi kita mencari mikorija langsung di alam ya teman-teman Yang mana jamur mikorija itu biasanya ada di sekitar perakaran Dan bersimbiosis dengan akar Nah ini contoh-contoh akar yang kita ambil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! sarang rayap teman-teman sarang rajap ini tinggi unsur pospat inilah tujuan dari pembuatan pupuk organik cari ini kita gabungkan antara yang dicari mikorija dengan mikorijanya jadi sinkron ya teman-teman kita masukkan sarang rayapnya kalau teman-teman enggak punya sarang rayap enggak masalah ya ini hanya opsi saja sebetulnya tapi kalau pengen dapat mol yang bagus usahakan cari sarang rayap ya Hai untuk yang terakhir kita ikat ya teman-teman dengan karet nah kenapa tidak pakai biang Hai ini supaya kita dapat mikorija dari alam yang betul-betul dominan ya teman-teman untuk selanjutnya admin akan share ke teman-teman semua seperti ini contohnya untuk 7 hari ke depan nanti atau 15 hari di bagian permukaan ada buih berwarna putih ya teman-teman itu ciri-ciri berhasil atau seperti ini teman-teman ini ciri-ciri berhasil dan kalau dicium aromanya itu seperti roti ya teman-teman inilah hebatnya pupuk organik cair versi ini versi gula merah ya aromanya wangi nah kalau teman-teman berhasil dan beruntung ya teman-teman bisa juga dapat jakabak ya dari proses yang seperti ini nah angin juga Alhamdulillah ada yang tumbuh jakabak ya pada mall sarang rayap ini selanjutnya teman-teman simpan di tempat gelap ya tutup dengan kain fermentasi selama 7-15 hari ya teman-teman lebih lama lebih baik ya 21 hari lebih jos nah untuk dosisnya kalau untuk di spray cukup 2 sendok saja ya teman-teman per 10 liter air atau per 15 liter air jangan lupa disaring ya kalau untuk aplikasi spray supaya tanki kita aman ya teman-teman dan aplikasinya bisa dicampur dengan bakteri asam laktat ataupun POC lainnya ya teman-teman Nah kalau untuk kocor teman-teman gunakan 4 sendok per 10 liter air ditambahkan gula merah lebih bagus ya teman-teman setiap aplikasi nah pada pria kali ini ini mencontohkan untuk pepuk dasar ya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau nanam bisa disiram dengan POC ini atau mall ini ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya teman-teman terima kasih selamat menikmati